Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ke kisih-kisih pas ganjil matematika kelas 9 part kedua oke, kita mulai aja ya bentuk sederhana dari 2 akar 50 dikurang 2 akar 18 tambah akar 98 oke, disini kan faktor 50 itu berapa aja ya, bisa jadi 1 dikali 50 bisa 2 dikali 25 bisa apa lagi? ada nggak yang lain? nggak ada nah, kalau misalkan nggak ada dan kita lihat akarnya seperti ini maka kita bisa lihat dari sini 1 sama 50 kalau diakarin, dia kan nggak bakal bisa lagi tetap jadi akar 50 tapi kalau misalkan akar 2 sama akar 25 itu si akar 25-nya bisa kita hasilkan dari akarnya maka 2 akar 25 dikali dengan 2 nah, dikurang karena kita lihat juga nih adik-adik ya akar 2 semuanya optionnya akar 2 maka nantinya kita akan menuju akar 2 yaudah nih berarti 9 dikali 2 nah, yang ini berarti kan ada 2-nya dong ya, berarti berapa? 49 ya kan? nah, maka yang ini kita akan ubah menjadi 2-nya yang ini ada di depan ya, gitu ya akar 9 dikali 2 ditambah yang akar 98 kita ubah menjadi 49 dikali dengan 2 barulah nih di sini kita pecah ya, jadi 2 akar 25 dikali akar 2 dikurang 2 akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 49 dikali akar 2 nah, sama dengan di sini ya 2 akar 25 itu kan 5 ya dikali akar 2 dikurang 2 akar 9 ini kan bisa kita ubah menjadi 3 ya maka 3 akar 2 ditambah akar 49 akar 49 ini kan 7 kali 7 ya maka jadi 7 akar 2 kenapa? kali ya kalau dikali kan dikali dengan angka depan maka hilang aja perkaliannya gitu ya walaupun simbolnya doang yang hilang 2 dikali 5 ya, 10 akar 2 dikurang 2 dikali 3 maka hasilnya adalah 6 akar 2 ditambah 7 akar 2 nah, di sini karena semuanya akar 2 maka kita tulis di sini 10 dikurang 6 ditambah 7 karena semuanya akar 2 maka kita di sini akar 2 jadi sama dengan 10 4 ya, ini 4 ditambah 7 oh, 11 akar 2 jawabannya mana adik-adik ya opsion C selanjutnya nomor 7 perhatikan persamaan berikut 4x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 yang persamaan kedua 7x plus 6 sama dengan 0 persamaan ketiga 5x kuadrat tambah 3x pangkat 3 sama dengan 0 ya, 4 10 tambah 5x kuadrat sama dengan 0 yang pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang tepat yang namanya kuadrat ya maka kita cari aja yang 2 nih tapi kalau di sini ada 3 gimana? wah yang namanya kuadrat kan hanya paling tertinggi derajatnya itu adalah 2 maka yang ini enggak gitu ya apalagi oh yang ini kenapa yang nomor 2 enggak? karena dia enggak ada derajatnya ya maka nomor 1 sama nomor eh maaf bukan nomor 3 nomor 4 1 dan 4 ada enggak nih? ada ya option yang B yang namanya kuadrat pangkatnya paling besar 2 gitu nah selanjutnya kita lanjut lagi ke soal berikutnya faktor dari pembentukan persamaan x kuadrat tambah 2x min 3x dikurang 6 sama dengan 0 oke yang sama mana nih variabelnya? ya sama ini ya maka x kuadrat ditambah gitu ya 3 dikurang maaf 2 dikurang 3 2 dikurang 3 karena dia sama-sama x maka disini x dikurang 6 sama dengan 0 gitu ya jadi x kuadrat 2 nah ini 2 dikurang 3 berarti minus 1 x min 6 sama dengan 0 x nya nih naik nih ke sini nih dikali ya jadi x kuadrat ditambah minus 1 dikali x oh berarti minus x dikurang 6 sama dengan 0 nah ini min kali min min kali plus ya maaf min kali plus itu hasilnya min x min 6 sama dengan 0 nah dari sini kita lihat nih disini kan tadi ada 1 ya sebenarnya ya nih ada 1 jadi kalau ditambah itu hasilnya 1 kalau dikali hasilnya minus 6 hmm berapa ya kalau misalkan 3 sama 2 dulu ya 3 dikali 2 itu hasilnya minus 6 hasilnya nah sekarang kalau misalkan 3 ditambah 2 hasilnya harusnya minus 1 berarti apa sih ya angka terbesarnya yang kita kasih minus maka disini x minus 3 maka x juga minus maaf bukan minus tapi plus 2 ya karena kan ini positif gitu jadi option yang tepat adalah yang mana ada yang A kalau pun dibolak-balik itu sifat perkalian komutatif ya nah selanjutnya 9 perhatikan persamaan-persamaan kuadrat kita lanjut aja ke pertanyaannya persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akaril berbeda 2 akaril berbeda apa berarti diskriminannya ya ada kategorinya diskriminannya itu D nya lebih dari 0 untuk 2 akaril berbeda nah kita cari diskriminan apa sih rumusnya itu B kuadrat minus 4 AC dimana kalau misalkan persamaan biasa itu kan AX kuadrat tambah BX ditambah C sekarang kita lihat bentuknya disini oh disini A nya 1 ya maka persamaan pertama A nya 1 B nya berapa oh B nya juga 1 B nya 1 C nya berapa C nya jangan tulis 5 tapi ikat juga nih si minusnya menjadi minus 5 maka D sama dengan B kuadrat minus 4 AC kita masukkan saja kita input angka-angkanya B nya tadi 1 kuadrat kurang 4 dikali A nya 1 dan C nya minus 5 maka 1 dikurang 4 dikali minus 5 sama dengan min 4 kali min 5 maka plus 20 jadi sama dengan 21 nah dari sini sudah kelihatan nih oh yang ada satunya yang benar nih si A udah B udah C nya udah berarti si D nya enggak ya enggak kita pilih maka kita cari lagi gitu ya yang nomor persamaan kedua A nya oh A nya minus 2 A nya minus 2 B nya minus 3 ya nih B nya minus 3 C nya itu nah maka D sama dengan B kuadrat minus 4 AC gitu ya sama dengan B nya itu minus 2 minus 2 M minus 3 kuadrat dikurang 4 A nya minus 2 C nya 6 maka 9 gitu ya karena minus 3 dikali minus 3 min kali min plus gitu ya dikurang 4 nah ini dikali minus 2 dikali 6 itu hasilnya adalah minus 12 sama dengan 9 min 4 dikali min 12 maka min 4 dikali min 12 ini ya min 12 dikali min kali min plus gitu ya 4 disini 8 disini 4 oke berarti plus 48 sama dengan 57 nah udah disini ketahuan nih sebenarnya ya yang option B loh kenapa kok yang persamaan 3 enggak dihitung pak nih kita coba ya persamaan ketiga mungkin ini tantangan juga buat kalian A nya 1 B nya 2 C nya 7 gitu ya kalian buat nanti hasilnya pasti minus gitu ya kenapa lihat nih dari angka A nya sama B nya C nya itu lebih besar kalau misalkan kalian lihat ya kita buat misalkan nih D sama dengan B kuadrat minus 4 AC B nya berapa B nya kalau misalkan yang ketiga ini adalah 2 maka 2 kuadrat dikurang 4 dikali A nya disini 1 ya 1 C nya 7 oke 4 dikurang 4 ya 1 dikali 7 7 gitu maka sama dengan 4 dikurang 28 atau minus 24 bener ya oke selanjutnya pantarman memiliki luas bidang tanah 288 meter persegi jangan lupa berbentuk persegi nih ya ia akan membentuk pagar pada sebidang tanah pagar berarti yang namanya pagar keliling nah sisi terpanjangnya itu lebih panjang dari sisi terpendeknya maka panjangnya atau P nya gitu ya P nya itu sama dengan 12 ditambah L atau lebarnya sisi terpendek itu lebar ya sisi terpendek itu adalah lebar lebar nah selanjutnya rumus luas apa sih ya kalau ditanyakan keliling K nya itu berapa maka luas dari persegi ya kita udah tahu informasi nih bahwa luasnya berapa panjangnya berapa maka tinggal kita masukkan aja panjang kali lebar gitu ya kenapa kok kita gak pakai keliling gitu ya nah kalau kalian lihat nih keliling sama luas ya keliling belum diketahui malah ditanyakan terus siapa lagi P nya belum tahu angkanya gitu ya kalau disini udah ketahuan luasnya ada P nya udah ada maka yaudah kita menggunakan yang luas nah luasnya berapa tadi 288 P nya P yang ini kita ganti maka menjadi ini nih 12 ditambah L berhubung ini perkalian ya ini perkalian maka kita ganti L nah selanjutnya 288 sama dengan 12 dikali L maka 12 L L dikali L maka plus L kuadrat ini ada plus ya nanti tergantung gitu nah selanjutnya gimana kita pindahkan lah nih si 288 pindah ruas yang awalnya positif maka menjadi negatif terus yang ini karena dia ditinggalkan 288 jadi 0 ya jadi L kuadrat ditambah 12 L dikurang 288 nah ini komutatif juga ya penjumlahan perkalian itu komutatif oke biar berapi gimana pak jadi L kuadrat ditambah 12 L dikurang 288 sama dengan 0 nah ini kita menggunakan yang namanya faktorisasi ya faktorisasi oke kita pikir-pikir dulu kalau misalkan dikali itu hasilnya minus 288 kalau di jumlah hasilnya 12 hmm gimana caranya ya oke disini kalian bisa lihat ya kalau misalkan 288 bisa nggak sih faktornya berapa aja 288 ya kita lihat misalkan 12 ya bisa nggak sih 288 faktornya 12 kita coba-coba gitu jangan takut ya disini 2 maka 24 dikurang 4 disini 8 oh berarti disini berapa 3 4 4 ya disini 4 maka disini 24 disini 12 nah ketemu nih ya kita ketemu tapi kalau misalkan dikali dia hasilnya minus nah berarti yang mana nih kalau di jumlah hasilnya 12 maka yang kita harus kasih negatif yang 12 ya maka disini X nya itu 24 plus 24 satu lagi adalah X nya minus 12 maaf minus 12 sama dengan 0 nah setelah itu kita lihat lagi X plus 24 sama dengan 0 yang ini X minus 12 sama dengan 0 X sama dengan plus 24 pindah ruas maka minus 24 X nya itu yang ini juga pindah ruas menjadi plus 12 karena 0 ditambah 12 ya hasilnya kan 12 gitu ya nah sekarang ada gak sih yang pengukuran itu negatif gak ada maka si 24 ini gak kita butuhkan kita cari yang positif hasil X nya gitu ya nah maka X nya ini kita udah dapet ya sebenarnya ini bukan X tapi maaf ya ini L nih ini L ini L kita ganti ini L ini L gitu ya ini L ini L ini L nah maka yang ini juga L ya ini L maka si L nya sama dengan 12 berarti lebarnya kita udah ketemu nih lebarnya 12 nah P nya berapa P nya sih P nya berapa P nya kan rumusnya adalah 12 tambah L maka 12 tambah L nya tadi 12 ya kita ganti jadi sama dengan 24 oke maka kita udah dapet nih panjang sama lebarnya lebarnya 12 panjangnya 24 yang dicari adalah keliling tanahnya dan keliling tanahnya itu adalah bentuknya persegi panjang maka 2 dikali P tambah L jadi sama dengan 2 dikali P nya itu adalah 24 dan L nya adalah 12 sama dengan 2 dikali 36 atau sama dengan 72 jadi ada ya satuannya adalah yang meter jadi jawaban opsinnya yang baik adalah yang A oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati